Perempuan yang memiliki mobil warna putih ini parkir sembarangan di pinggir jalan. Meski sebetulnya cuma sebentar aja, atas bagi si perempuan ini, mobil jeep di belakangnya merasa terganggu karena mobil si perempuan ini menutupi jalan lewat si jeep itu. Pengemudi jeep udah coba memberitahu ke perempuan agar jangan parkir di pinggir jalan, tapi dia nggak mau dengerin. Yang ada, si perempuan malah terlihat ngomong kasar ke pengemudi jeepnya. Tentunya hal itu membuat si pengemudi jeep makin menjadi jadi marahnya. Lalu dia nabrak mobil si perempuan ini nggak cuma sekali, tapi dua kali. Setuju sama cara si pengemudi jeep ini? Kali ini dari Indonesia, di mana seorang mahasiswa UPH haruskan bayar denda 2 juta rupiah dan dikunci ban mobilnya akibat parkir sembarangan di kampusnya. Akibat parkir sembarangan di tempat pekerjaan proyek dan mengganggu para pekerja, mobil opas ini terpaksa harus diangkut menggunakan mesin krim. Jangan pernah parkir sembarangan di Rusia deh! Terlebih, jika parkirnya mengganggu pekerjaan konstruksi bangunan seperti satu ini. Perempuan ini parkir sembarangan yang mengakibatkan mobilnya menutupi akses keluar masuk para pekerja bangunan ini. Akibatnya, para pekerja ini melakukan aksi balas dendam dengan menaruh beton di depan dan belakang mobil si perempuan yang sudah tentu membuat mobilnya nggak bisa keluar. Hmm, pasti kabuk parkir sembarangan lagi ya si perempuan ini? Video berikutnya terjadi di Cina, di mana ada sebuah mobil putih yang memarkirkan mobilnya secara sembarangan tepat di pintu akses jalan umum, yang mana hal ini membuat akses jalan umum tersebut jadi nggak bisa digunain. Merasa kesal karena si mobil ganggu akses jalan warga, seorang pria lantas memukul spion si mobil hingga patah dan bahkan kaca mobilnya juga ikut retak deh! Nah, menurut kalian aksi pria ini pantas untuk dilakukan nggak? Jangan pernah nyari gara-gara deh sama orang Rusia! Terlebih, jika kalian melakukan hal yang salah seperti parkir sembarangan di Rusia. Lihat deh, mobil ini kena hukuman yang sangat keras setelah parkir di area yang salah. Alih-alih, bukannya mencari si pemilik mobil, tapi orang-orang yang tampak seperti para pekerja Rusia ini, malah langsung menaruh corbeton di dalam mobil merah ini. Pertama mereka memecahkan sisi kaca mobil ini, kemudian dengan truk molen yang sepertinya mereka sewa, mereka langsung mengisi si mobil merah ini dengan corbeton. Kayaknya, para pekerja ini terinspirasi deh dari adegan WWU East Macdon, ketika Stone Cold menaruh corbeton ke mobil Corverd McMehot. Gimana perasaan kalian jika ada tetangga yang suka parkir mobilnya sembarangan di depan rumah kalian? Mengesalkan bukan? Inilah yang dialami oleh pemilik rumah satu ini. Karena merasa jengkel terhadap tingkah lakus si botak ini yang suka parkir di depan rumahnya tanpa izin, seorang pemilik rumah di Amerika Serikat melakukan aksi balas dendam dengan menggunakan kedua mobilnya untuk menjebak mobil hitam ini yang menyebabkan mobil hitam tersebut jadi nggak bisa keluar. Bayangkan deh, jika kalian lagi ingin buru-buru pulang, namun mobil yang kalian parkir nggak bisa keluar karena terhalang oleh mobil yang parkir di depan kalian. Kira-kira kalian bakal lakuin apa? Nah, pengumudi jeep satu ini alih-alih menunggu si pemilik mobil memindahkan mobilnya, ia malah menabrakkan mobil jeepnya berulang kali ke arah mobil putih yang menutupi jalan keluar baginya. Hingga akhirnya mobil jeep ini bisa keluar dari parkiran. Tapi guys, tindakan seperti ini jangan ditiru ya, karena bukan hanya buat mobil kita rusak, tapi juga kita bisa berurusan dengan hukum lho. Inilah akibat jika kalian suka parkir sembarangan di tempat orang lain. Petani asal Inggris ini dengan sengaja menyemprotkan pupuk kotoran hewan ke sebuah mobil setelah si pemilik mobil parkir sembarangan di area si petani tanpa izinnya. Wah, nggak kebayang ya bau-nya seperti apa? Video berikutnya dari Rusia Akibat parkir sembarangan dan juga nggak punya lisensi plat nomor mobil, mobil-mobil ini pun harus diangkut paksa dan dihancurkan menggunakan mesin pencakar karena melanggar aturan di negara beruang merah tersebut. Bayangkan jika metode ini diterapkan di negara kita. Udah pasti jalanan bakal bebas dari mobil-mobil dan angkutan yang suka parkir sembarangan ya. Nah, kalau di India, jika kalian parkir motornya sembarangan, motor kalian akan diangkut pakai mesin seperti yang ada di video ini. Jangan pernah parkir mobil sampai nutup trotoar bagi pejalan kaki deh. Jika nggak, mobil kalian akan dibuat seperti ini. Inilah akibat kalau kalian parkir mobil sembarangan di tempat yang biasa digunakan bermain bagi anak-anak. Punya mobil merchandise tapi masih suka parkir sembarangan? Jangan pernah deh, kalau nggak ini akibatnya. Bagi kalian yang hendak pergi ke Kuwait, jangan pernah sekali-kali parkir mobil kalian di tempat yang mengganggu para pekerja truk pengangkut sampah deh. Lihat aja akibat yang dialami oleh seperti mobil mewas atau ini. Haduh, makanya kalau mau parkir memang harus milih-milih tempat dulu deh ya. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.